Terima kasih Anda masih bersama kami di program News on the Spot dan selamat menyaksikan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pemirsa Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat terus mendalami dugaan penimpunan puluhan jenis obat yang digunakan untuk membantu proses penyembuhan COVID-19 oleh pemilik PT ASA. Selain memeriksa lima saksi, polisi juga telah meminta keteranganan saksi ahli dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bepom, serta Satgas COVID-19. Lima saksi termasuk pemilik usaha PT ASA yang berlokasi di kompleks Ruko Peta Barat Indah III Kalidaris Jakarta Barat telah diperiksa unit Krimsus Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat. Polisi juga telah meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bepom, serta Satgas COVID-19. Sebelumnya pada Senin malam 12 Juli, polisi mengerbek sebuah ruko gudang farmasi PT ASA yang menimpan puluhan jenis obat di Kalidaris Jakarta Barat. Di antaranya obat-obatan yang tersimpan, satu di antaranya adalah jenis asitromisin 500 mg yang digunakan untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Dugaan sementara penimpunan obat untuk meraup keuntungan tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan agar obat tersebut. Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk melakukan koordinasi terkait situasi yang berkembang saat ini. Kami ingin minta keterangan apakah betul saat ini sangat urgen distribusi obat tersebut. Jadi sejauh ini sudah berapa saksi yang diundang Pak di sini Pak? Lima ya, sudah lima saksi yang diundang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penggerbekan kudang yang diduga menimbun puluhan jenis obat untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19, kita akan bergabung bersama reporter Eril Raka, serta juru kamera Nova Maulanda yang berada di Polres Jakarta Barat. Eril, seperti apa update informasi terkait dengan temuan barang bukti yang disekumpulkan di sana? Ya sangat disayangkan dan memprihatinkan sekali Patricia dan juga pemirsa di tengah krisis kesehatan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Masih ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk merauh keuntungan dengan menimbun obat COVID-19 yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan untungnya memang pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan sejumlah tindakan penggeledahan. Salah satunya yang dilakukan beberapa waktu yang lalu di Ruko, Peta Barat, Jalan Peta Barat Indah 3C8 Kalideres Jakarta Barat yang dimiliki oleh PT ASA, dimana dalam penggeledahan ini memang ditemukan dan sekaligus juga menyita ribuan obat yang salah satunya adalah obat azitromisin 500 mg dimana ada 750 box obat yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan baru saja kami tadi menanyakan langsung ke Kapolres Metro Jakarta Barat Adi Wibowo yang mengatakan bahwa memang saat ini juga ada beberapa fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan yaitu salah satunya PT ASA ini memberikan keterangan yang tidak benar kepada Badan POM di saat Badan POM melakukan pertemuan virtual atau meeting Zoom 7 Juli 2021 yang lalu dimana Badan POM menanyakan terkait dengan bagaimana ketersediaan dari azitromisin obat yang sangat dibutuhkan oleh penderita COVID-19 saat ini apakah masih ada tetapi dari PT ASA mengatakan tidak memiliki stok namun fakta yang ditemukan di lapangan ini tidak sejalan. Selain itu juga dari keterangan yang disampaikan apotekernya setelah dilakukan penyelidikan memang mengaku bahwa ada perintah dari atasannya atau bosnya untuk tidak menjual obat tersebut sehingga memang semakin jelas dugaan terkait dengan penimbunan obat yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Patricia. Artinya sejauh ini Ariel apakah sudah ada penetapan tersangka ataukah ini masih dalam tahap penyelidikan? Ya berdasarkan informasi yang tadi saya dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Barat mengatakan bahwa memang saat ini masih dalam proses penyelidikan ada beberapa orang juga yang sudah dipanggil sebagai saksi dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka baik itu dari pihak pemilik PT ASA, kedua adalah juga dari kepala gudang, ketiga dari apotekernya dan juga ada saksi ahli dari Badan POM dan juga pembeli yang dipanggil untuk menjadi saksi untuk diminta keterangannya tentunya untuk dalam kasus ini untuk mendalami adanya penimbunan obat COVID-19. Dan memang untuk saat ini pihak kepolisian sedang melakukan koordinasi yang paling penting adalah melakukan koordinasi dengan sistem criminal justice system antara pengadilan dan juga kejaksaan agar penanganan penegakan hukum kasus ini tetap berjalan tetapi distribusi obat dimana karena memang barang buktinya ini merupakan obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bagi penderita COVID-19 agar dapat didistribusikan. Sehingga hal inilah yang saat ini dilakukan koordinasi antara pihak kepolisian, pengadilan dan juga kejaksaan untuk tetap melanjutkan ataupun juga melakukan penindakan penegakan hukum ini tetapi obat-obat yang disita sebagai barang bukti ini dapat didistribusikan kepada masyarakat. Sejauh itu ini dulu, Patricia kembali ke studio. Baik, terima kasih Ariel Raka untuk tadi penjelasan Anda juga terkait dengan bagaimana kemudian proses ini dalam tahap penyidikan kemudian juga masih diperiksa sejumlah saksi. Terima kasih Ariel Raka untuk informasi Anda tetap berhati-hati di sana. Pemirsa demikian, reporter Ariel Raka serta juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat.